Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih karena berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada kali ini admin mohon kongsikan daripada agenda daily. Tahan bendahari bersatu, tekanan untuk cari kesalahan tidak wujud, kata Hamzah. Bersatu menyifatkan penahanan bendahari agung bersatu, Datuk Saleh berjuri sebagai satu cubaan memberi tekanan kepada pati itu bagi mencari kesalahan yang tidak wujud. Setiausaha agung bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, tiada sebab munasabah bagi penahanan, itu susulan Saleh, sentiasa memberi kerjasama sepanjang siasatan dijalankan oleh SPRM. Pada 1 Mac, beliau sekali lagi dipanggil secara tergesa-gesa apabila hadir untuk memberi keterangan, beliau ditahan reman. Bersatu berpendirian bahwa tahanan reman ke atas Datuk Saleh adalah sebahagian daripada tekanan yang diberikan kepada pegawai dan pemimpin bersatu untuk mencari kesalahan yang tidak wujud. Sebenarnya, tiada sebab yang munasabah untuk SPRM memohon penahanan reman Datuk Saleh atas alasan siasatan kerana beliau sentiasa hadir dan sentiasa memberikan kerjasama sepenuhnya setiap kali diperlukan katanya dalam satu kenyataan. Saleh ditahan reman selama 2 hari yaitu 2 Mac hingga 3 Mac. Menurut Hamzah, Saleh dipanggil beberapa kali ke pejabat SPRM sebelum ini untuk memberikan penjelasan berkenaan pembayaran yang dibuat oleh bersatu kepada pembekal dan vendor parti. Datuk Saleh telah memberikan kerjasama sepenuhnya kepada siasatan SPRM sejak Januari 2023 lagi. Setiap kali dipanggil, beliau hadir. Setiap kali ada permintaan dokumen, beliau serahkan. Tidak pernah beliau mendolak permintaan SPRM walaupun diminta pada saat-saat akhir katanya. Dalam pada itu, beliau menyifatkan tindakan menjalankan siasatan ke atas vendor-vendor bersatu adalah sebahagian daripada pemburuan politik kerajaan PHBN yang masih berterusan. Bersatu menyuruh supaya kerajaan PHBN berhenti melakukan pemburuan politik yang tidak berkesudahan ke atas bersatu. Terimalah hakikat bahwa pucuk pimpinan bersatu tidak melakukan sebarang kesalahan di sisi undang-undang. Penyata keuangan bersatu diaudit setiap tahun dan diluluskan dalam persidangan agung tahunan. Tidak ada apa-apa perkara tidak teratur ditemui dalam penyata keuangan tersebut yang telah disahkan oleh juru audit bertauliah katanya. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada kali ini admin mohon kongsikan daripada agenda daily. Tahan bendahari bersatu, tekanan untuk cari kesalahan tidak wujud, kata Hamzah. Bersatu menyifatkan penahanan bendahari agung bersatu. Datuk Saleh berjuri sebagai satu cubaan memberi tekanan kepada pati itu bagi mencari kesalahan yang tidak wujud. Setiap usaha agung bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, tiada sebab munasabah bagi penahanan itu susulan Saleh sentiasa memberi kerjasama sepanjang siasatan dijalankan oleh SPRM. Pada 1 Mac, beliau sekali lagi dipanggil secara tergesa-gesa apabila hadir untuk memberi keterangan, dan beliau ditahan reman. Bersatu berpendirian bahwa tahanan reman ke atas Datuk Saleh adalah sebahagian daripada tekanan yang diberikan kepada pegawai dan pemimpin bersatu untuk mencari kesalahan yang tidak wujud. Sebenarnya, tiada sebab yang munasabah untuk SPRM memohon penahanan reman Datuk Saleh atas alasan siasatan karena beliau sentiasa hadir dan sentiasa memberikan kerjasama sepenuhnya setiap kali diperlukan katanya dalam satu kenyataan. Saleh ditahan reman selama dua hari yaitu 2 Mac hingga 3 Mac. Menurut Hamzah, Saleh dipanggil beberapa kali ke pejabat SPRM sebelum ini untuk memberikan penjelasan berkenaan pembayaran yang dibuat oleh bersatu kepada pembekal dan vendor pati. Datuk Saleh telah memberikan kerjasama sepenuhnya kepada siasatan SPRM sejak Januari 2023 lagi setiap kali dipanggil beliau hadir. Setiap kali ada permintaan dokumen beliau serahkan. Tidak pernah beliau menolak permintaan SPRM walaupun diminta pada saat-saat akhir katanya. Dalam pada itu beliau menyifatkan tindakan menjalankan siasatan ke atas vendor-vendor bersatu adalah sebahagian daripada pemburuan politik kerajaan PHBN yang masih berterusan. Bersatu menyeru supaya kerajaan PHBN berhenti melakukan pemburuan politik yang tidak berkesudahan ke atas bersatu. Terimalah hakikat bahwa pucuk pimpinan bersatu tidak melakukan sebarang kesalahan di sisi undang-undang. Penyata keuangan bersatu diaudit setiap tahun dan diluluskan dalam persidangan agung tahunan. Tidak ada apa-apa perkara tidak teratur ditemui dalam penyata keuangan tersebut yang telah disahkan oleh juru audit bertauliah katanya. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon silah pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada kali ini admin mohon kongsikan daripada Agenda Daily. Tahan bendahari bersatu, tekanan untuk cari kesalahan tidak wujud, kata Hamzah. Bersatu menyifatkan penahanan bendahari agung bersatu. Datuk Seri berjuri sebagai satu cubaan memberi tekanan kepada pati itu bagi mencari kesalahan yang tidak wujud. Setiausaha agung bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, tiada sebab munasabah bagi penahanan, itu susulan saleh, sentiasa memberi kerjasama sepanjang siasatan dijalankan oleh SPRM. Pada satu maj, beliau sekali lagi dipanggil secara tergesa-gesa apabila hadir untuk memberi keterangan, beliau ditahan reman. Bersatu berpendirian bahwa tahanan reman ke atas Datuk Saleh adalah sebahagian daripada tekanan yang diberikan kepada pegawai dan pemimpin bersatu untuk mencari kesalahan yang tidak wujud. Sebenarnya, tiada sebab yang munasabah untuk SPRM memohon penahanan reman Datuk Saleh atas alasan siasatan kerana beliau sentiasa hadir dan sentiasa memberikan kerjasama sepenuhnya setiap kali diperlukan katanya dalam satu kenyataan. Saleh ditahan reman selama dua hari yaitu 2 Mac hingga 3 Mac. Menurut Hamzah, Saleh dipanggil beberapa kali ke pejabat SPRM sebelum ini untuk memberikan penjelasan berkenaan pembayaran yang dibuat oleh bersatu kepada pembekal dan vendor pati. Datuk Saleh telah memberikan kerjasama sepenuhnya kepada siasatan SPRM sejak Januari 2023 lagi setiap kali dipanggil beliau hadir, setiap kali ada permintaan dokumen beliau serahkan. Tidak pernah beliau menolak permintaan SPRM walaupun diminta pada saat-saat akhir katanya. Dalam pada itu, beliau menyifatkan tindakan menjalankan siasatan ke atas vendor-vendor bersatu adalah sebahagian daripada pemburuan politik kerajaan PHBN yang masih berterusan. Bersatu menyeru supaya kerajaan PHBN berhenti melakukan pemburuan politik yang tidak berkesudahan ke atas bersatu. Terimalah hakikat bahwa pucuk pimpinan bersatu tidak melakukan sebarang kesalahan di sisi undang-undang. Penyata keuangan bersatu diaudit setiap tahun dan diluluskan dalam persidangan agung tahunan. Tidak ada apa-apa perkara tidak teratur ditemui dalam penyata keuangan tersebut yang telah disahkan oleh juru audit bertaulia katanya. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Terima kasih.